selamat menikmati Halo sahabat kebun, welcome to our channel PBI WD Official Nah, kali ini kita ada di kebun dan kita akan mencoba berkenalan ya dengan anggrek Well, yuk biar kita sayang, kita coba kenalan yuk dengan mereka Kali ini kita akan berkenalan dengan Valenopsis, Vanda, Gramatopilum, Spesiosum, juga Catlea dan Dendrobium Pertama, kita lihat ini contoh Valenopsis Orchid atau terkenal dengan anggrek bulan Anggrek bulan itu masuk jenis monopodial, dia hanya terdiri dari tumpukan daun-daun Sehingga begitu daun paling atas atau mahkota daun itu kena air, maka dah busuk deh dia Dia lebih suka ketika akarnya terkena angin Jadi jangan sampai pada saat menanam, jangan sampai dibenam semuanya Harus ada akar yang terpapar oleh angin Nah, ini contohnya Akar-akar ini benar-benar terpapar oleh angin Dan lihat, dia sehat sekali Oke, berikutnya kita akan mengenal Gramatopilum Spesiosum Atau kita biasa mengenal anggrek tebu atau anggrek macan Dia termasuk anggrek tanah, jadi media tanamnya dia pakai tanah Dan dia berumur cukup tua untuk bisa berbunga Biasanya sekitar umur 10 tahun atau bahkan 15 tahun ya Gramatopilum Spesiosum ini dikenal dengan The King of the Orchid Jadi dia rajanya anggrek Dan bunganya pada saat blooming bisa ratusan kuntum ya Oke, kebiasaan hidup Gramatopilum Spesiosum ini Dia suka dengan panas yang sangat full Biasa dia ditemukan di hutan-hutan Berikutnya kita akan mengenal Katlea Dia termasuk simpodial Dia punya batang tidak seperti anggrek bulan Jadi dia punya batang Katlea Katlea itu punya kebiasaan hidup tanas Yang sekitar 75% Tetapi penuh ya dari pagi sampai sore hari Kalau bisa Kemudian dia tidak mau di tempat yang sangat teduh Biasanya kalau terlalu teduh Daunnya itu gelap atau hijau tua Well, the flower is very beautiful Bunganya cantik sekali Katlea itu Dia mendapat predikat The Queen of the Orchid Ya, ratunya anggrek untuk Katlea Kemudian kita akan melihat jenis berikutnya Bunganya yaitu Vanda Vanda Kalau kita lihat Anggrek yang tidak membutuhkan media tanam Akar dari Vanda Harus terpapar angin Karena most of the roots are aerial Dan bunganya nanti akan keluar Di antara daun-daun Ya, seperti ini Dan banyak ya tanaman yang tidak ada bunganya Untuk anggrek Karena memang dia itu hanya berbunga setahun sekali Terakhir adalah jenis Dendrobium Yang akan kita coba kenali ya Dendrobium itu terpasuk simpodial Dia punya batang Ya, dia punya batang Dan kemudian di batang tersebut Terdapat beberapa daun ya Dan ini banyak sekali ditanam oleh para gardeners Karena dia paling tangguh Dia sangat tangguh Tidak terlalu pediki Seperti anggrek bulan Sahabat kebun Tadi kita sudah mengenal Valenopsis Vanda Katlea Gramatophilum spesiosum Dan sekarang Tadi yang terakhir Kita sudah mulai juga Dendrobium Ini Dendrobium Yang sudah berukuran Lumayan jumbo ya Karena memang sudah cukup tua dia Dendrobium itu Butuh sinar Sekitar ya 75% Dan kita juga bisa menaruh dia Kedalam full sun Dengan kondisi full sun Dia juga bisa sehat Ini contoh Bunga Dendrobium Tianshin Dan ini juga warna ungu Kebanyakan yang ada disini Sudah hibrida Bukan spesies lagi ini Itu dia Sahabat kebun Ada 5 jenis yang kita kenali kali ini Ada Seperti lagi tadi Kalenopsis Gramatophilum spesiosum Atau angrek tebu Kemudian Panda Dan Katlea Juga Dendrobium Itu saja Kali ini Kita berkenalan dengan angrek Semoga kita tetap sehat Dengan fun activities kita Assalamualaikum Sampai jumpa